Halo Brother jumpa lagi di saluran laptop assembly kali ini kita akan membongkar pada buat laptop HP pavilion X3A60 baik langsung kita bongkar laptop ini karena laptop ini model baterai tanam jadi tidak bisa baterai kita buka kita buka bautnya yang di bawah ini nah disini kita buka juga nih baut bawahnya itu juga dibawah karet nih biasanya ada nih kalau yang ini kita buka ya ada tidak ya tidak ada setelah baut yang bawah ini kita buka tetap ini bukanya agak sebagai membawa ini jadi kita kita congel ya sisi sudutnya ini setelah itu kita telusir dengan kartu bekas HP ini begini setelah itu pelan-pelan kita angkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita buka baterai nya, ini terbeda dulu ada board pengunci baterai yang mesti kita buka setelah setelah kita lepas semua, kita angkat baterai nya itu harddisk nya sudah diambil orang kita lepas ini card WP nya dibuka juga ini soket ini kamera ini soket power speaker ini LCD lepas speaker lepas keyboard kita lepas juga keyboard kita lepas juga ini setelah itu kita buka board pengunci dari motherboard nya ada 1 2 2 3 4 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 11 12 9 9 10 11 12 ini kabel ini lampu indikator ini kita lepas ini laptop laptop ini sudah ada slot SSD MP dan untuk memori 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 coba kita buka ini disolder atau tidak kita tidak tahu kalau bisa dibuka ternyata oh iya laptop ini tidak ada memori onboardnya namun memiliki dua slot memori dan menggunakan jenis memori DDR4 atau PC4 2400 MHz dan untuk kapasitas maksimumnya mungkin bisa ada 12GB atau 16GB 88 berarti 16GB kalau ini sekarang yang terpasang 4GB demikianlah tutorial cara membongkar motherboard laptop HP pavilion X360 terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih